Oke, saya Malvinas akan menerangkan kepada Anda semua Sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dahulu sampai sekarang Maka tuak dikalifikasikan atau dibagi menjadi empat macam Yang pertama, satu, tuak manis Yaitu tuak yang rasanya manis Nomor dua, tuak pang Arti pang berarti sudah dikampur dengan raro Yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang Batak di kode tuak Nomor tiga, ini mungkin karena bermalam Ataupun kurang rarunya atau salah raruan Sehingga dia asam, yaitu tuak angsa Akibat asamnya ketika diminum Di atas ini barulah timbul tuak hoda Terlalu asam, maka kita seperti hoda Waktu diminum